Karen Delano sang desainer ternama di Tanah Air, terang-terangan mengatakan, berjanji akan merancang busana khusus kepada Owan Boalemo, sang juara pertama ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar tahun 2024. Busana yang dirancang oleh sahabat Ivan Gunawan tersebut, sebagai hadiah dan apresiasinya kepada Owan Boalemo, yang telah menjuara ajang dangdut paling bergensi di Indonesia. Diakui Karen Delano, dirinya begitu takjub dengan kemerduan dan kesahduan suara Owan Boalemo. Hal itu, secara belabalkan ia sampaikan, saat Owan Boalemo tampil di acara pagi-pagi ambiar di stasiun televisi TransTV. Karen Delano mengaku, bahwa di acara tersebut, merupakan momen perdana baginya, bertemu langsung dengan Owan Boalemo di Akademi 6 Indosiar. Karen begitu takjub dan kagum dengan suara Owan Boalemo. Bahkan Karen Delano tak sungkan memuji dan menyanjung Owan di acara pagi-pagi ambiar di TransTV. Diketahui, Owan Boalemo menjadi bintang tamu spesial di acara pagi-pagi ambiar di TransTV. Tak hanya sendiri, Owan Boalemo ditemani langsung oleh sang juara Liga Dangdut Indonesia tahun 2020, yakni Foul Aceh. Berbagai momen turut terpotret kalau Owan hadir di acara itu. Bahkan, Dewi Persik juga sempat berduet dengan Owan Boalemo, kalau Owan bernyanyi. Terlihat, sang pemilik lagu mimpi manis tersebut, begitu senang dan bahagia, saat melihat penampilan dari Owan Boalemo, saat tampil di acara pagi-pagi ambiar di TransTV itu. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Owan Boale, kontestan asal Kabupaten Boalemo, Gorontalo berhasil mengalahkan Novia asal serang, Banten dalam perolehan SMS yang ketat. Owan berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp. 300 juta dan kontrak rekaman bersama Trinity Optima Production. Owan Boale lahir pada 14 Januari 1998 di Desa Botumoyto, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Nama lengkapnya adalah Owan Haryanto Tuna. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Tuna dan ibunya bernama Anna. Owan menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Botumoyto, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tilamuta. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Tilamuta pada tahun 2016. Saat ini, Owan sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan pendidikan agama Islam. Owan memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat sekolah dan daerah. Owan juga aktif mengajar mengaji di kampungnya. Ia bahkan pernah menjadi juara satu lomba adzan di Kabupaten Boalemo. Selain itu, Owan juga membantu ayahnya sebagai nelayan. Ia tidak segan turun ke laut untuk mencari ikan. Owan mengaku bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berat dan penuh risiko. Namun, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk membantu keluarganya. Owan mulai dikenal publik setelah mengikuti audisi Dangdut Akademi 6. Ia berhasil lolos audisi di Makassar dengan membawakan lagu, Keramat, milik Roma Irama. Owan kemudian bergabung dengan Tim Phil dan sebagai salah satu finalis. Owan menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa di setiap konser. Ia mampu membawakan berbagai genre lagu, mulai dari dangdut klasik, pop, rock, hingga religi. Owan juga mendapat banyak ujian dari para juri, seperti Soimah, Nasar, Inul Daratista, dan Iis Dahlia. Owan juga memiliki banyak penggemar yang setia mendukungnya. Mereka menyebut diri mereka sebagai Owaners. Owaners selalu memberikan semangat dan doa untuk Owan di media sosial. Owan juga sering berinteraksi dengan Owaners melalui live Instagram. Rupanya, kisah perjalanan Owan di ajang Dangdut Akademi tidaklah mulus. Pada audisi sebelumnya, tepatnya di Dangdut Akademi V, Owan harus menelan kegagalan. Meskipun demikian, kegagalan tersebut tidak membuatnya patah semangat. Sebaliknya, Owan memilih untuk bangkit dari kegagalan tersebut dan terus berlatih dengan lebih keras lagi. Pria yang pandai mengaji tersebut sebenarnya bukanlah sosok yang asing di dunia seni musik. Namun, dunia Dangdut, menurutnya genre musik relatif baru baginya. Saat ditanya lebih lanjut, Owan mengaku bahwa ia baru mengenal genre musik Dangdut belakangan ini.